Ada tiga wajib melawan COVID-19 Ingat, iman, aman, dan imun Berbagai doa, jangan lupakan ibadah Wajib pakai masker, wajib jaga jarak Hindari kerumunan, wajib cuci tangan Yuk olahraga, istirahat yang cukup Iman, aman, dan imun Pemerintah telah menunjuk jurubicara terkait vaksinasi COVID-19 Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate Joni mengatakan jurubicara yang ditunjuk oleh pemerintah Yakni jurubicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito Duta Kebiasaan Baru Satgas Penanganan COVID-19, Reza Broto Asmoro Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi Direktur Registrasi Obat Badan POM, Lucia Reska Andalusia Dan terakhir dari PT Bio Farma, Bambang Herianto Pemerintah telah menunjuk 5 jurubicara vaksinasi COVID-19 di tingkat pusat Dari 4 instansi yang merupakan leading sectors Baik dalam pengadaan vaksin COVID-19 maupun pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Yang pertama, jurubicara dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito, MSC, PhD Kedua, jurubicara dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dr. Reysa Broto Asmoro Ketiga, jurubicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Pitt Selain itu, Ibu Rizka juga akan memberikan tanggapan Untuk isu terkait perizinan, keamanan, kasiat, serta mutu vaksin Kelima, jurubicara dari PT Bio Farma Bapak Bambang Herianto, SSI Apoteker MM Ia menambahkan masing-masing jurubicara nantinya akan ada penugasan masing-masing Agar informasinya berada di masyarakat lebih akurat dan cepat Untuk masing-masing jurubicara ditujukan agar diseminasi informasi dan komunikasi publik Dapat dilakukan secara lebih akurat, cermat, dan cepat tanggap Dari Jakarta, Hafid Talfizki melaporkan